Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Duki Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Saya datang pada hari ini kesini khusus pertama mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Riau Yang betul-betul sekarang sudah memperhatikan jalan dari Rohul ke Rau Pasaman, Sumatera Barat Dan itu pun dulu saya datang hal yang sama meminta tolong beliau-beliau Supaya dibicarakan antara DPRD, Riau dengan pemerintah Dalam hal ini gubernur Riau tentunya Alhamdulillah jalan itu sekarang sudah banyak penanggungan Cuman kita masih tetap berharap kepada alam saya Hardianto Untuk tahun 2023 supaya tetap ada penganggaran Ada uang istilahnya untuk jalan tersebut Karena masih ada beberapa titik yang belum selancar dari batas Rohul ke Rau Pasaman Kalau dari Rau ke batas Rohul Rumbai Alhamdulillah sekarang bagus walaupun mungkin ada perawatan-perawatan Tapi kami tetap anggarkan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat Karena kita lihat bahwa jalan ini sangat banyak keuntungannya buat ekonomi, buat pendidikan Dan banyak hal lain untuk perkebunan dan pertanian Karena banyak warga kita dari Pasaman yang berkebun di Rokan Hulu Dan juga banyak warga kita yang dari Pasaman menjual ikan ke Rokan Hulu Begitu juga sebaliknya warga Rokan Hulu Saya yang orang tua berasal dari Tanah Melayu Rokan Hulu Dan itu juga secara pribadi punya kepentingan yang sangat tinggi Di samping juga sebagai mewakili rakyat saya di Pasaman itu Untuk itu kepada Abang Anda Siap Mohon Mengawal Atau memberikan juga uang untuk jalan tersebut Itu kira-kira apa? Mudah-mudahan Nah luar biasa ini Kami juga dari DPRD Provinsi Riau mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Abang saya Abang Khairuddin Simajunta Nah Putra Riau, Putra Rokan Hulu Tapi berhasil berkarat politik Jadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Daerah pemilihan Pasaman-Pasaman Barat Ini luar biasa Dan kami ini bangga Bukan hanya ke beliau Putra Riau Tapi beliau juga konsisten berjuang Atas nama DAPIL dan masyarakat Sumatera Barat Khususnya di Pasaman-Pasaman Barat Sehingga beliau datang ke sini Selain satu rahim juga Menyampaikan Ya aspirasi atau usulan Permohonan Permohonan Ya Jangan permohonan Bukan permohonan lah Tapi aspirasi-usulan Inspirasi masyarakat Ya Dan ini bentuk dari Persaudaran dan kerjasama Dua provinsi Dua lembaga Antara DPRD Provinsi Riau dan Sumatera Barat Yang memikirkan Memang Jalan tembus dari Riau Tepat dari Riau Tepat dari Riau menuju Sumatera Barat Yaitu di Pasaman Atau Riau Dan ini memang separoh-separoh Kalau di Kitar Riau juga Merupakan Ruas jalan Ujung batu Rokan Batas Sumatera Barat Itu memang merupakan Kewenangan pemerintah Provinsi Riau Dan Kami Tentu Berusaha nih Bang Herudin Semampu dan Sebisa Update BD Provinsi Riau untuk menangani jalan tersebut Karena juga Jujur kami harus mengatakan Dengan segala kerendahan hati Kami harus Malu Dengan pemerintah Sumatera Barat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Karena memang Ketika kita melewati jalan tersebut Informasi yang saya dapat Begitu melewati Pastas Sumatera Barat Itu jalan sudah Mulus dan bagus Sampai ke Pasaman Dan Ya mudah-mudahan Bang Herudin Kalau kami sih Berusaha Bagaimana Kalau tidak bisa kami tangani Kalau tidak saya Salah saya Dari Ruas Ujung batu Sampai ke batas Sumber itu Lebih kurang 69 km Berbatasan kampungnya Rumba Rumba ya Nah Kalau Kami harus Tangani Dengan Apa namanya Cara menyuruh Cara menyuruh Kami harus akui APBD Provinsi Walaupun besar Karena begitu banyaknya Jalan Provinsi Yang kondisinya Memprihatinkan Dan juga harus kami tangani Tapi insya Allah Kami berusaha Bagaimana jalan ini Bisa fungsional Sebaik mungkin Bisa dilalui Walaupun tidak dalam kondisi Sepanjang 69 km Itu Beraspal Atau berrijin Tapi paling tidak Masyarakat Bisa melewati Dengan lancar Berarti nanti Insya Allah Kami akan coba Komunikasikan Dengan dinas terkait Terkait bagaimana Kondisi jalan tersebut Habis itu Mudah-mudahan Di 2023 Tetap ada Penanganan Pembangunan Yang jelas Intinya ada Anggaran Yang kita Ploting Untuk Prioritas terhadap Jalan tersebut Nah Bagi kami juga Di pemerintah Provinsi Riau Jalan itu Bukan hanya Sekedar jalan Yang menghubungkan Dua Provinsi Tapi jalan itu Juga merupakan Jalan yang Mungkin Insya Allah Tadi Bang Herodin sudah Menyampaikan Jalan itu Akan menjadi Kunci terkait Dengan kehidupan Ekonomi masyarakat Perkebunan Lintas perikanan Hasil perikanan Ya kan Nah mungkin juga Nanti Ada barang-barang Kebutuhan Masyarakat lainnya Yang dari Sumatera Barat Ke Riau Begitu ya Sebaliknya Dan juga Sosial budaya Keterikatan Keluargaan Bahwa Akan menjadi Kunci Jalinan Aksibilitas Silaturahim Karena Seperti contoh Bang Herodin Berasal dari Rohul Tapi berdomisi Dan berkeluarga Di Pasaman Dan tentu Keluarga Bang Kerudin Di Rohul Juga banyak Begitu juga Sebaliknya mungkin Ada Kerudin Kerudin yang lain Di sana Juga sama Dan mungkin Masyarakat Pasaman Yang berdomisi Di Rohanulu Sehingga Ini menjadi Aksibilitas Menjalin Salaturahim Dan kasih sayang Yang berlain Jadi mudah-mudahan Itu Bang Herodin Sekalian Terima kasih banyak Ini Saya Saya pribadi Harus mengakui Dan Memberikan Apresiasi Yang luar biasa Ke beliau secara personal Punya konsistensi Sebagai salah satu Anggota DPR Di Provinsi Ria Provinsi Sumatera Barat Berjuang Untuk Negeri beliau Untuk rakyat beliau Untuk konsistensi beliau Dan saya pikir Sudah layak Naik Ingkat Menjadi Salah satu Kepala daerah Minimal di Kabupaten yang beliau Wakili Amin Kami cuakkan selamat Bang Dan mudah-mudahan Allah meridoi Perjuangan Abang Sukses Dan mudah-mudahan Abang juga Sukses ke depan Amin Demikian kami Sampaikan Dari ruangan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Di Pekan Baru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton